Dilanda hujan deras semalaman dan air sungai yang limpas ribuan rumah di kota dan kebupatan Pekalongan terendam banjir kamis pagi lalu. Wilayah-wilayah yang terendam banjir di antaranya kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Tirto, Wonekarto dan juga sejumlah kecamatan lainnya. Akibat hujan deras dan air sungai limpas ribuan rumah di kota dan kebupatan Pekalongan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm sampai dengan 1 meter. Tak hanya rumah, sejumlah jalan juga tergenang termasuk jalur alternatif arah Jakarta. Akibatnya sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos kenangan air mogok karena kenal potnya terendam air. Kendaraan-kendaraan lainnya akhirnya memilih putar arah. Salah seorang warga Tirto mengatakan banjir yang mengenangi rumahnya dan rumah tetangga-tetangganya diakibatkan oleh hujan deras dan limpasan air sungai. Air mulai mengenangi kawasannya sejak kerabu sore dan semakin lama semakin tinggi bersamaan dengan datangnya hujan lebat selama berjam-jam. Karena luapan air yang dari sungai Tegarjo, sungai sawat-sawat Tegarjo dan sungai Tebelakabri. Mas, warga bagaimana? Mas, pengungsi apa enggak? Mas? Warga banyak yang ngungsi dan banyak yang masih bertahan di rumahnya. Mas, untuk kebutuhan pokok gimana mas? Ada bantuan mas? Kebutuhan pokok belum ada bantuan sama sekali. Sebagian warga terutama perempuan dan anak-anak memilih mengungsi ke sejumlah titik mengungsian. Sedangkan sebagian lainnya terutama lelaki dewasa tetap bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Awanikus Kompas TV, Pekalangan Terima kasih telah menonton!